hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo kawan-kawan semuanya mendapat anda berada kembali lagi berjabat Mas Aki semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan salam nyata kita semua Oke kan kan Alhamdulillah kembali lagi Maaki berkesempatan untuk berbagai soal-soal SKB CPNS kali ini Maaki masuk di main masih di SKB pedagogik untuk formasi keguruan lebih tepatnya formasi guru SDG PGSD dimana pada kali ini Maaki akan mencoba membahas beberapa soal yang berdasarkan EPR yang berdar bahwa ada soal yang matematik yang terkait dengan waktu berpapasan gitu ya mudah-mudahan apa yang berikan apa yang sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua baik kutubung bersih kotak itu langsung aja kutip ke P gitu ya jadi kita akan membahas waktu berpasangan ya gimana ketika misalkan ada seseorang orang mengandari sebuah mobil dari arah yang berlawanan dari dari suatu arah kemudian ada lagi orang yang mengandari mobil dari arah yang berlawanan nah dengan jam atau waktu yang sama pun berbeda pada pukul berapa mereka akan berpasangan ya itu itu sederhana ya dengan kecepatan yang berbeda tentunya boleh sama boleh berbeda juga nggak apa-apa silahkan ya kan kawan nah contoh di sini misalkan ya di sini sudah sederikan sebuah masalah namun apa masalahnya minumnya tebutu susru gitu ya selalu masalahnya senyuman jadi semangin plus solution biar apa iya betul biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya oke kawan-kawan ketika menemukan waktu berpapasan ya soal berpapasan maka kawan-kawan cukup dengan kalau ditanyakan waktu berpapasan maka kawan-kawan cukup dengan ingat kata JKW atau Jokowi gitu ya waduh JKW ya Pak Presiden ya misalkan ini Pak Presiden jadi kawan-kawan nanti bisa rumus itu waktu berpapasan sama dengan JKW J itu adalah jarak gitu ya JKW di K1 itu kecepatan yang pertama kemudian tambahin kecepatan kedua nah ini dia waktu berpapasannya akan kita peroleh ini rumusnya makanya supaya mudah mengatnya JKW gitu ya waktu berpapasan itu adalah JKW oke nih kita lihat ya di sini ada Mang Aki yang mengandalkan sepeda dari rumahnya ke rumah temannya aku jadi ceritanya katakanlah disini ada rumah Mang Aki disini kalau kita gambarkan ilustrasinya seperti ini kawan-kawan ya dari rumahnya mengandalkan sepeda pakai sepeda gitu ya ini gimana sepedanya gitu kok gini Oke nggak apa-apa lah gini aja anggap sepeda ya menuju rumah aku 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 rumahnya di sini hmm ya dengan jarak tempuh 10 km jadi ya 10 km dari arah yang berlawanan jarak tempuhnya 10 km menurut aku mengendaras pada menuju rumah Mang Aki kecepatan Mang Aki dan aku berturut-turut adalah 18 km perjam berarti ini jaraknya 10 10 dulu ya 10 km Nah gitu dari arah yang berlawanan itu aku mengendali sepeda menuju rumah Makyo ternyata aku juga bersepeda ke sini nah gitu jadi mereka tanpa janjian gitu belum ada wa kayaknya ya jadi bisa nggak biasa janjian gitu jadi akhirnya berangkat Mang Aki sama aku juga berangkat nah karena nggak saling ngasih tahu belum ada wa akhirnya ya mereka sama-sama pergi gitu nah dari arah yang berlawanan kan menuju rumah Makyo itu ke sini nah kecepatannya 18 km perjam 18 km perjam sementara Mang Aki itu kecepatannya adalah 12 km perjam jika keduanya bersama-sama berangkat pukul sembilan Oh ternyata mereka berangkatnya pukul sembilan Nah ini dia pukul sembilan gitu ya sembilan itu ke sini kan Maki juga sama pukul sembilan karena sudah beres nyuci kayaknya gitu ya nyuci dulu mereka baru berangkat gitu ya Nah maka mereka akan berpapasan pada pukul berapa gitu mereka itu akan berpapasan pada pukul berapa kah jadi waktu berpapasan kan yang ditanya berarti waktu berpapasan WP adalah J jaraknya berapa iya betul 10 km kan 10 km 10 nih per k1 kecepatan yang pertama mengaki ya berapa 12 tambahin tuh kecepatannya kedua 18 berarti ini sama aja dengan selesai 10 per ini berapa nih Aduh ini kan kalau kilometer ya sudah suri ini ada agak error nih Nah sorry kilometer nah ini juga kilometer perjam kilometer perjam kilometer perjam berarti 30 20 30 km perjam kan ini kilometer mini kilometer di kilometer cat aja jadi satu per tiga jam kawan-kawan Oh ternyata waktu berpasang mereka mereka ada satu per tiga jam dimana satu jamnya itu kan terdiri dari 60 menit sama dengan 60 menit maksudnya coret coret cut cerot gitu ya jadi 60 bagi tiga jatuh 20 menit eh 60 bagi tiga 20 menit ah ternyata mereka akan berpapasan setelah 20 menit kawan kalau mereka berangkat pukul sembilan ano yaudah kita tambahin 20 menit no no 20 menit gitu ya berarti nanti dia ketemu itu berpasangnya di sembilan 20 menit kawan-kawan jadi setelah 20 menit habisnya disini disini gitu kan kan ya nanti ya gitu pokoknya mereka akan berpasang pada setengah sepuluh kurang sepuluh menit begitu kawan-kawan angin inap ini jadi seri mantap itu kalau mereka berangkat dari waktu yang bersamaan ya kalau waktunya bersamaan ini dia pukul sembilan itu maaknya pukul sembilan maka ini cara kita menyelesaikannya Oke next lebih supaya lebih mantap lagi nomor dua nih disini sudah hasilkan sebuah masalah kan menurut masalahnya minumnya tebutu susru gitu ya selalu ke masalahnya semuanya semuanya my solution biar apa iya betul gak ada inspirasi gitu kan kan ya maki yang mengeliling stadion dengan kecepatan 24 km per jam aku juga melihat stadion yang sama dengan cepat 16 km per jam keling stadion adalah 66 km ini adalah stadion dikelilingi nih sama maki itu ini maki ya usahkan dia akil ini memang akul mengeliling stadion dengan sama dia dia nggak tahu itu maku lah dia lari ini lari itu ya yang jas bukan lari dari kenyataan itu ya orang disini ada untuk olahraga Oke keling stadion 66 km berarti ini kesini itu 6 km berarti ini jarakan nah ini milik J jarak kecepatan mengaki ya nih 24 km sementara maku itu kecepatannya 16 km Hai kedua pelari tersebut pertama berpasan pada pukul 6 buku berpaka mereka akan kembali berpasan artinya berarti mereka berpaksa pukul 6 waktu nya sama berarti ini waktu berpasan dengan waktu yang sama yati waktu sama ya kalau waktunya sama maka kita bisa gunakan rumus yang tadi JKW yang tadi ya waktu pas berpasan adalah JKW di jarak kecepatan 1 ditambah kebetasan kecepatan 2 berarti jaraknya adalah 6 km dibagi kecepatan yang pertama 24 ketambahin 16 berarti 6 per 40 ya sama dengan bagi gua ya coret-coret cut 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 3 nah karena kita tahu satu jam ini jam kan karena satuannya dengan kilometer per jam karena satu jam itu 60 menit berarti 3 per 20 kali 60 coret-coret cut 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 3 berarti 9 menit ternyata mereka itu akan berpasan setelah 9 menit berarti kalau mereka berpasan pertama pada pukul 6 ya no no maka pas-pasan yang kedua itu mereka akan ketemu di setelah 9 menit ya udah tambahin 9 ya no 9 ya berarti no 9 menit ya jam 6 lewat 9 menit berarti jam 6 lewat 9 menit nah ini dia jawabannya ya itu kan kawan-kawan sen inap-inap jadi mantap nah kalau mantap next nah makanya apakah mungkin nanti kalau waktu berangkatnya berbeda nah mungkin juga karena kan kita berangkat nggak harus dan kalau nggak janjian bisa saja waktunya berbeda gitu kan kan ya eh sorry maksudnya ya waktu berangkatnya berbeda kalau nggak janjian berbeda kalau kita janjian dulu misalkan maaknya mau berangkat jam 6 maako dikasih tahu dikirim WA berarti dia harus berangkat jam 6 misalkan nah bagaimana kalau nggak ada WA tiba-tiba dia berangkat gitu seinginnya gitu kan ya maka itu bisa saja terjadi contoh kasus di soal nomor berikut ini yang ketiga disini sudah sesuai dengan sepuluh masalah namun-apul masalahnya minumnya tebu atau susru gitu ya selalu di pasal ini mencimai pusolusin biar apa ya betul biar inspirasi gitu kan ya maki yang mengendali sepeda dari rumahnya ke rumah temannya akal dengan jarak tempuh 18 km dari arah yang berlawanan akan mengendali sepeda menuju rumah maka kecepatan maka tidak akan berturut adalah 16 km per jam dan 12 km per jam jika maka berangkat pukul 8 dan akal berangkat pukul 8-15 maka mereka akan berpasang pukul nah kayak tadi ya ini rumah maka dia bersepeda nah dia bersepeda gini akil ini mengakal maka ya maka bener nah maka itu berangkat pukul 8-15 sementara maka ke 08-0 kecepatan mengakil akan jarak tempuh dan jarak tempuh 18 km nih kecepatan mengakil itu sama aja dengan 16 16 km per jam sementara kecepatan mengakil itu 12 km per jam jadi lebih cepat mengakil ya ngebut kayaknya mengakil ya maka waktu berpasang mereka gimana nah ternyata rumusnya sekarang tetap sama kayak tadi JKW tetap kawan-kawannya JKW K1 K2 hanya bedanya yang jaraknya ini dikurangi selisih jarak dari mana kita mencari selisih jarak ini nah selisih jarak itu diperoleh dari selisih jarak itu diperoleh dari siapa yang berangkat pertama jam 8 maki kan berarti maki ya kecepatannya berapa nih kecepatannya maki itu adalah 16 mak dari arah yang berangkat oke oke maka ada jarak tempuh oke 16 km kan 16 km per jam 16 berarti kalikan dengan selisih dia berangkat selisih waktu dia berangkat tadi kan maka dia melapan makan 8-15 berarti 15 menit bagi waktunya 60 itu sama dengan ini coret 16 kali selisih jarak itu berapa 15 bagi 60 per kecil bagi 1 per 4 kan alias 4 nah jaraknya itu berarti 4 km nih dalam kilometer nih 4 km berarti ya kenapa karena kan ini kan jam berapa ini kan 16 km per jam km per jam dikali ini juga nah ini kan 15 apa nih waktu 15 ya 15 menit gitu ya jadi 4 km itu jadi jalan bentuk jarak kan selisih jarak ponjar kilometer aja maka waktu perpasannya nanti WP sama dengan jaraknya berapa 18 km kurangi 4 km jadi makanya sudah sampai 4 km jadi gitu kan kan jarak tempuhnya di k1 nya berapa 18 eh sorry 16 k2 nya 12 12 16 sama 12 kan hmm hmm 18 sekurangi 4 berarti 14 per 18 berarti kalau begitu 14 dibagi 18 bagi 7 per 18 bagi 2 ya 18 bagi 2 9 jadi waktu berpasannya adalah 7 7 per 9 kali 60 menit hmm berapa tuh 60 berapa bulat ya nih ada yang salah nih kayaknya 18-4 14 16 tambah 12 loh kok 16-18 28 sorry sorry 28 nih oh sorry sorry oke oke belum jangan lu ke sana berarti sama dengan 14 per 28 dia kan kelipatan 28 14 itu tinggal cerwet aja cut cerwet gitu ya jadi 1 per 2 oke 24 berarti 2 artinya waktu berpasannya adalah 1 per 2 jam nah kali kan 60 berarti 30 menit kan ya jadi kalau begitu mereka akan berpasan setelah pukul berapa nah tambahin sama kamu kan maka mereka akan berpasan pukul 8 45 gitu kan ya jadi kalau kita begitu begitu mengaku ya akan berpasan ya maka setelah jam berapa jam 8 15 maki berangkatkan setelah 30 menit ya berarti 8 jam 8 lewat 45 menit baru mereka akan berpasan di suatu tempat gitu kan teman-teman ya ansen ini ini jenisnya nantap oke kamu kan barangkali saja dulu jadi kamu selain ini mudah-mudahan bisa menambahasa kuasa diketahuan teman mengetahuan untuk kawan-kawan dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi SKB CPNS disambing usaha yang maksimal raja dan rutin agar kawan-kawan kerja tidak lupa untuk memaksimalkannya doa karena di doa nida yang membentukkan di Allah sementara kita minta sama Allah agar dimudahkan dan segerusannya dan dimudahkan dan menjauh soal yang berikan dan dimudahkan untuk kita luas menjadi ASN PNS tahun ini amin dan minteng terima kasih telah menonton video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh